Jadi Sekretaris BNPP, ini tiga tugas utama Sudan Arief dari Presiden Jokowi, JAKARTA, KOMPAS.com. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Sudan Arief Fakrulo mengaku diberi tiga tugas oleh Presiden Jokowi Dodo untuk memenahi perbatasan. Adapun Sudan Arief resmi dilantik sebagai Sekretaris BNPP oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian, Rabu 15 Maret 2023 pagi pertama, untuk menyelesaikan garis batas dengan berbagai negara seperti Malaysia, Papua, Nugini, dan Timur. Timur. Kata Sudan saat ditemui di Gedung Direkturat Jenderal, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kemendagri Dukcapil. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. Rabu. Tugas Selanjutnya, kata Sudan, yakni menghidupkan wilayah perbatasan, seperti membangun dan menumbuhkan pasar, sekolah, puskesmas, dan lapangan kerja. Hal itu dilakukan agar kehidupan perbatasan menjadi lebih baik, dan warga di perbatasan tidak perlu pergi ke kota untuk keperluan hidupnya. Selain itu, Ex Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga diberikan amanah untuk menghidupkan pos lintas batas antar negara PLBN, utamanya terkait dengan adanya sengketa batas antara Indonesia dengan negara lain. Tugas utama dari Bapak Presiden melalui Bapak Mendagri adalah tiga itu, PLBN, sengketa batas atau selesaikan wilayah garis batas dengan timur, timur dengan Malaysia, Papua New Guinea, serta hidupkan kawasan perbatasan, kata Sudan. Tentu ini adalah tugas yang menantang, karena berubah total dari tentang administrasi kependudukan, sekarang ke satu kawasan, untuk hidupkan 54 kabupaten, yang jadi target besar, dengan ratusan kecamatan. Ucapnya, sebagai informasi, Sudan dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 atau TPA Tahun 2023, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Mantan Dirjen Dukcapil ini, resmi, menggantikan Sekretaris BNPP sebelumnya, Restuah Di Daud. Sementara itu jabatan Dirjen Dukcapil saat ini digantikan oleh Teguh Setia Budi, yang sebelumnya menjabat. Sebagai Dirjen Bina Pembangunan Daerah Bangda Kementerian, adapun BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran dan mengordinasikan pelaksanaan rencana tersebut. Selain itu, Badan di bawah Kementerian Dukcapil ini, juga bertugas untuk melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Terima kasih telah menonton!